Intro Menjelang Pilgara Serentak tahun 2024 pada 27 November mendatang, Polis Ringgalik punya cara kreatif untuk meningkatkan partisipasi pemilik. Sejumlah hadiah menarik seperti motor, kulkas, dan berbagai hadiah lain disiapkan bagi pemilik yang beruntung. Semua warga yang menggunakan hak pilihnya berkesempatan memenangkan hadiah tersebut. Intro Kabupaten Galik AKPB Indra Ranu Dikarta menjelaskan bahwa undian ini bertujuan untuk memacu antusias pemasyarakat dalam Bilkada. Program ini bukan hanya sekedar formalitas. Polis Ringgalik menyiapkan hadiah utama berupa sopeda motor, lemari es, TV LED, dan sopeda kunu. Undian akan diikuti oleh seluruh warga Ringgalik yang telah datang dan memberikan suara di TPS pada hari pemilihan. Pasalnya tingkat partisipasi pemilih menjadi salah satu indikator utama sukses tidaknya pemilu. Selain aman dan lancar, partisipasi pemilih juga harus maksimal. Lebih lanjut, AKPB Indra Ranu Dikarta menjelaskan peserta undian adalah warga yang tercotat di daftar hadir TPS. Proses pengundian akan dilakukan secara live di akun Instagram at Polis Ringgalik pada 27 November sekitar pukul 4 sore. Langkah ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menciptakan pemilu yang partisipatif. Diteria keawatiran bahwa tingkat golput bisa tinggi inovasi berupa undian berodea ini menjadi strategi yang diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk datang ke TPS. Ya tentunya menindaklanjuti perintah Bapak Kapolda dalam rangka mengajak masyarakat untuk melakukan hak pilihnya. Sehingga meminimalisir terjadinya golput yang kami membuat program The Progress menggalek bagaimana nanti pada saat pencoblosan, setelah pencoblosan adanya live untuk undian hadiah bagi masyarakat yang turut aktif dalam pencoblosan itu sendiri. Selain menyiapkan hadiah, Polis Ringgalik juga menghimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban dan bersama-sama menciptakan suasana kondusif selama proses pil Kedogor langsung. Pil Kedogor serentak 2024 di Teringgalik melibatkan dua pemilihan penting yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, serta pemilihan bupati dan wakil bupati Teringgalik. Dengan strategi kreatif ini, Polis Ringgalik menunjukkan bahwa keamanan dan keterlibatan masyarakat bisa berjalan beriringan. Jadi tinggal menunggu apakah hadiah-hadiah menarik ini akan berhasil menggerakkan warga untuk memilih dan memerihkan pil Kedogor tahun 2024. Terima kasih telah menonton!